Kalau kalian nonton ini, belum lama harusnya Fujifilm habis rilis kamera barunya. Dan di sini kita bakal kasih sedikit impression dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SMA Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen kasih sedikit impression dari Fujifilm X-T50. Kamera terbarunya Fujifilm ya, generasi X-T2 angka yang akhirnya diperbarui dan proper. Karena kalau kalian ngikutin Fujifilm, kemarin itu mereka skip X-T40. Mereka malah keluarin X-T30 Mark II lagi gitu ya. Jadi ya agak di-skip di situ. Tapi gue tau alasannya kenapa dan ini sesuai dengan ekspektasi gue sebenernya. Jadi kenapa nggak ada X-T40? Karena X-T2 angka itu harusnya adalah versi Lite dari versi X-T1 angkanya. Jadi kayak X-T3, X-T30. X-T4, X-T40. Tapi kenapa nggak ada X-T40? Karena waktu itu mereka tidak mampu untuk bikin kayak X-T4 versi Lite gitu ya. Mereka tidak mampu untuk menyematkan salah satu fitur utama dari si X-T4. Yaitu adalah ibis. Mereka nggak bisa bikin ibis buat di kamera kecil di X-T40. Sehingga mereka bikin lagi aja updated version dari X-T30, yaitu X-T30 Mark II. Tapi di sini akhirnya mereka berhasil sesuai dengan ekspektasi gue. Karena impression pertama gue dari kamera ini nyampe, ini dia emang udah menggunakan ibis. Walaupun gue agak sebel ya. Kalau gue kocok gini, dia... Nah, ini yang bikin sebel kenapa dia nggak pakai desain yang bisa bikin ini lebih sunyi gitu. Dan gue pengen video ini nggak terlalu lama. Kita langsung impression cepet aja ke beberapa poin-poin penting. Karena harusnya nggak sampai 24 jam kita bakal rilis juga video reviewnya. Dia masih sama membawa layar yang non-variangle. Karena masuk akal kalau misalkan dia variangle, dia akan membantai XS20 pastinya. Dan dia di sini berada di ranah yang berbeda gitu kan. Jadi mirip juga, X-T5 juga kan membawa layar yang tilt kayak gini. Jadi dia membawa yang tilt juga. Yang mungkin konsernya memang lebih ke fotografi. Dia menggunakan sensor 40MP yang identik dengan si X-T5. Jadi proper gitu. Ini versi Lite dari X-T5. Ini adalah X-T50. Dan dia sudah membawa ibis. Sesuai dengan ekspektasi gue. Dimana Fujifilm udah punya modul ibis. Yang bisa disematkan di kamera kecil. Yang kemarin pertama kali dipakai itu di X-106. Dan sekarang akhirnya ada di X-T50 ini. Nah, salah satu yang agak pro-kontra mungkin di sini. Dia ada dial baru. Sebenernya dial ini udah ada ya dari dulu. Tapi dulu itu dipakai buat fungsi yang berbeda. Kalau nggak salah buat drive mode gitu ya. Dan di sini dia jadi buat film simulation. Dan dia jadi ada gimmicknya gitu. Kayaknya dari layar atas nggak kelihatan lagi. Tapi kalau kita puter gini. Nah, masih kelihatan kok. Nah, itu ada. Jadi dia ada logo si film simulation-nya gitu. Kontrol lengkap. Dia ada dial di sisi depan dan belakang. Bisa dipencet juga. Mungkin bisa kita set gitu ya. Cuma bentuknya agak beda ya. Sama yang generasi dulu. Dia bentuk top. Bodinya agak beda. Di sini agak berbeda. Sama kalau kita lihat dari atas. Kalau dulu itu dia seamless atasnya. Yang ada extrude lebihnya bener-bener di bagian grip aja. Di bagian bawah kayak gini. Sedangkan di sini sampai atasnya pun dia ada extruding sedikit gitu tuh. Kalian bisa lihat ya. Jadi beda lah sama XT30 atau XT30 Martu. Yang by the way sebenernya tadinya gue ada ya. Dan gue sempat nyari. Dan gue lupa ternyata itu udah kita kasih buat hadiah lomba. Jadi ya. Ya itu. Dan kita belum tahu lomba bulan ini ya. Tapi ya. Balik lagi. Ini sedikit impression ini dulu aja. Dan dia bawa baterainya masih yang lama. Sayangnya. Jadi masih yang NP-126. Cuman ya. Kita belum ngetes juga performanya gimana. Kalau dari ekspektasi gue sih. Harusnya ya ekspektasi gue gak tinggi-tinggi banget. Karena dia menggunakan baterai lama. Sama yang cukup signifikan. Portnya. Dia udah membawa jack yang 3,5. Karena kalau yang lama itu kan 2,5. Kalian perlu pakai adapter. Cuman sayangnya di sini dia bawa headset output. Tetap harus pakai USB Type-C. Tapi adapternya gue lihat di kotaknya udah dapet. USB Type-C to jack gitu ya. Cuman ya mungkin akan lebih oke kalau dia jacknya itu ada jack audio yang langsung gitu. Cuman ya balik lagi lah preferensi masing-masing. Paling gak ada opsinya. Menurut gue penting. Sama paling gak mic-nya udah gak perlu pakai adapter 2,5 ke 3,5 gitu. Jadi ya ini udah proper. Cuman ya kalau kita lihat emang udah sempit juga sih ya tempat portnya kayak yaudah gitu. Itu aja udah mentok banget kayaknya. Tapi ya itu salah satu upgrade besarnya juga. Kita bahas videonya dulu aja. Tadi kan foto 40MP. Video di sini dia udah bisa rekam 6K. 6K-nya karena dia pakai sensor yang sama sama X-T5. Dia 6K-nya itu proper 16 banding 9. Karena kalau kalian pakai si X-H2S gitu ya. Sensor, stack sensornya dia. Yang megapikselnya kecil. Itu dia 6K-nya itu open gate gitu. Nah di sini 6K-nya udah yang 16 banding 9. Jadi ya balik lagi lah preferensi tergantung penggunaannya. Cuman gue cukup suka juga kita punya opsi yaudah ngerekam 6K. Bukan yang kayak oh ini 4K-nya oversampling gitu. Jadi sebenernya 6K-nya udah lebih tajam ya. Menurut gue dengan kita punya opsi kita literally recording 6K gitu ya. Itu kita punya kontrol lebih gitu. Kalau kita pengen oversampling ya tinggal di editing kita rescaling lagi gitu kan. Jadi ya balik lagi proper dan cukup kepake lah kalau buat gue. Lalu di sini 4K-nya juga dia punya 4K ada 2 nih 4K HQ. Nah ini 4K HQ yang oversampling. Jadi kita tetap punya opsi oversampling juga ya. Ini semoga nggak blown up warnanya. Tapi ya itu kita tetap punya oversampling. Tapi kita tetap punya kalau kita ya pengen sekalian aja record 6K-nya gitu. Nggak mau yang kayak langsung diproses jadi ya. Itu balik lagi. Opsinya kalian punya gitu. Sama di sini kita bisa H265, H264. Sayangnya belum ada ProRes tapi ya nggak apa-apa untuk kelasnya. Dan dia ada sampai 422 juga. Alintra 422 gitu ya. Kalau pake H265 jadi komplit banget lah. Komplit. Gue suka. Lalu high speed track-nya dia masih di Full HD 120. Oh sorry. Full HD-nya bisa sampai 240. Tapi sebenernya kan udah lama lah ya. Maksudnya gue sih sebenernya lebih oke kalau dia ada 4K 120 gitu ya. Karena kalau kita berbicara Full HD 240 dari XT30 Martu sebenernya dia udah ada gitu. Walaupun kualitasnya kita belum tau ya. Tapi Full HD 240 udah ada gitu dari dulu. Dan ya itu dia paling kita lihat dia F-Log-nya bawa F-Log 2 juga yang udah jauh lebih proper. Beberapa kali dibahas juga sama orang yang lumayan nerdy gitu ya. Sama IS-nya ya kalian bisa lihat ada Ibis dan Ois gitu. Jadi sekarang kita punya opsi untuk... Ya ini akan jadi apa ya? Kamera kecil bukan kamera compact ya. Soalnya bahasanya beda. Kamera compact itu bukan kamera mirrorless. Jadi ini kamera mirrorless yang kecil gitu ya. Yang portable banget buat dibawa-bawa. Dengan opsi spesifikasi yang luar biasa. Jadi menurut gue ini sih di ranah yang bener-bener fotografer-videografer banget gitu ya. Non-lifestyle menurut gue. Walaupun ya tampaknya juga tetep cakep. Tapi ya dibanding X-106 sih kalau buat gue ini akan jauh lebih menarik gitu. Apalagi dengan opsi kita interchangeable lens. Kita bisa ubah-ubah lensanya. Gue rasa bisa menghasilkan gambar yang bener-bener cakep banget. Tapi ya paling itu aja sih sedikit impression-nya dulu aja buat si X-T50 ini. Semoga nggak terlalu panjang. Mari kita tunggu gitu ya. Sampai yang video review-nya keluar. Jadi kalian tunggu aja. Harusnya dalam kurun waktu nggak sampai 24 jam. Kita rilis juga untuk reviewnya. Dan buat harga mungkin nanti gue disclose di video tersebut gitu ya. Karena gue masih tanya juga nih kira-kira bakal dijual berapa. Gue belum dapet informasinya. Tapi ya mari ditunggu aja. Walaupun kalau video ini tayang sih harusnya kalian udah tau ya harganya gitu. Jadi udah di launching juga. Harga luar udah tau. Tapi ya udah itu aja semoga bermanfaat. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan spontan setelah kamera ini rilis. Dan mari ditunggu video reviewnya.